Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku Jadi di video kali ini aku akan ngebahas seputar jerawat Terus kenapa di rumah aja, selama di rumah aja nih, selama karantina ini nih Ada di antara kalian-kalian ini nih yang malah jerawatan Dan nanti di akhir video aku juga akan kasih tau, kasih saran produk apa Yang kira-kira bisa digunain untuk kalian yang kulitnya atau wajahnya tipenya tuh berjerawat Jadi penyebab kita bisa jerawatan selama di rumah aja atau selama karantina ini Itu tuh pertama tuh adalah stres Mungkin karena di rumah aja, terus kita tuh kayak kok gak bisa kemana-mana sih Terus kayak ngerasa di rumah tuh bosen Itu tuh bisa menyebabkan stres dan bisa menyebabkan jerawat Nah itu tuh penyebab utama Yang kedua, kalaupun kita mau keluar rumah, kan itu emang harus pake masker Nah, masker ini nih yang bisa menyebabkan jerawat juga Karena aku pun kalau misalnya kelamaan pake masker atau maskernya kotor Itu muka aku tuh bisa beruntungan atau gatel-gatel Kalau aku sih bukan yang berjerawat dan tipenya Cuman kalau misalnya udah bermasalah, muka aku tuh gatel Kayak iritasi terus gatel itu tuh gak enak banget Nah, buat kalian yang tipenya berjerawat Kalau misalnya kalian mau keluar-keluar Kalian harus pake masker, ya itu udah pasti banget Tapi kalian harus pastiin kalau maskernya itu tuh bersih Udah dicuci dulu Dan kalau misalnya kalian mau keluar rumah Harus bawa penggantinya gitu Harus bawa cadangan masker itu tuh penting banget Karena buat ya itu, buat kayak... Buat kayak buat ini loh, buat menghindari biar mau kita tuh gak jerawatan gitu Yang ketiga adalah dari makanan Nah, ini dia mungkin selama di rumah aja kalian nih yang bukannya malah berjerawat Makannya tuh gak bener, makannya gak diatur Jarang makan sayur, jarang makan buah Terus jarang minum air putih Karena kulit yang dehidrasi itu tuh malah bisa menyebabkan jerawat loh Kalau misalnya kulit kita tipenya kering Kayak aku nih misalnya Aku kan tipenya kulitnya normal to dry skin Nah, kalau misalnya kulit aku dehidrasi Aku tuh bisa beruntusan atau kayak iritasi bertekstur yang parah gitu loh Tapi buat kalian yang kulitnya tipenya berjerawat Kalau kulit kalian dehidrasi bisa aja malah mengeluarkan minyak dan malah berjerawat Nah, itu dia yang gak bagus Dan penyebab keempat adalah jarang cuci muka Nah, ini dia yang sering dilewatin sama kalian-kalian Ini mungkin ya Kalau misalnya kalian abis dari luar Kalian kan capek nih ya Langsung pengen tidur aja dah Kayak budak mat dah Itu tuh salah banget Harus cuci muka dulu pake facial wash Abis itu baru lanjut tidur gitu loh Karena muka kita kan kalau abis dari luar tuh kotor ya kan Nah, walaupun kita di rumah aja Dan kita gak kemana-mana Itu tuh juga harus tetep-tetep cuci muka Bahkan kalau misalnya aku pake toner ya Aduh Nih aku pake toner, pake kapas Aku giniin Itu tuh muka aku tuh masih kotor Walaupun aku tuh gak kemana-mana Itu kenapa harus banget dan penting banget cuci muka Karena kita tuh gak tau di rumah tuh Kita mukanya tuh ketempelan debu apa ya gak sih Nah, debu-debu itu dan kotoran-kotoran itu Dan bakteri-bakteri itu yang bisa menyebabkan jerawat Makanya harus penting Makanya penting banget cuci muka sehari dua kali Pagi dan sore pas lagi mandi aja gitu Cuci muka ya kan Apa susahnya sih pake facial wash? Jangan malas ya Yang kelima yang sering banget dilakuin sama aku atau kita-kita ini ya Yaitu adalah jarang olahraga Padahal olahraga itu selain penting untuk kesehatan tubuh Bagus juga buat kesehatan kulit Apalagi muka terutama wajah Tapi kalau misalnya aku akhir-akhir ini aku lagi rajin lagi olahraga Karena emang aku tuh ngerasa banget berpengaruh banget di muka Muka aku tuh jadi lebih cerah, lebih fresh Terus lebih jarang bermasalah Ini aja aku lagi mens gak ada jerawat sama sekali Yang muncul kayak cuma satu doang disini kecil Itu karena aku mungkin salah satunya Karena sekarang akhir-akhir ini aku lagi rajin olahraga Jadi tuh semua kotoran-kotoran tuh keluar gitu loh Kayak gak mendem disini gitu loh Makanya nih buat kalian yang lagi males olahraga ya tolong olahraga lagi ya Penyebab terakhir adalah kurang telaten mengobati jerawat Biasanya kalau udah jerawat tuh Jerawat tuh mudah Kalau udah ada jerawat tuh kayak orang-orang kadang tuh males kan Kayak ya udahlah dibiarin aja gitu Kadang tuh pasti kayak gitu kan Ada masanya kayak ah yaudahlah capek kayak gitu Padahal enggak aku tuh harus cepet diobatin Kalau aku misalnya udah muncul jerawat satu atau dua atau tiga gitu ya Aku tuh pasti langsung tetesin kayak face oil gitu loh Di bagian-bagian jerawat aku itu Biar cepet sembuh Kebiasaan nih kalau misalnya lagi jerawatan Pasti dipengar-pengar kayak gitu Itu tuh salah banget ya Kita kan gak tau kan Kita tuh kotor banyak bakteri Iya kan Lu kira tangan lu bas nih Tidak Kalau lagi jerawat Kalau lagi jerawat tuh kayak biarin aja Terus kayak jangan malah dipencet gitu loh Soalnya itu malah memperparah Dan malah kayak nanti bekasnya tuh makin susah ilangnya Kalau misalnya kita pencet itu kan kayak dipaksa gitu kan Udah obatin aja pake face oil Atau kayak sesuatu yang buat ngobatin jerawat Yaudah insya Allah sembuh Dan produk yang bisa aku rekomendasiin ke kalian Untuk mengatasi jerawat Yaitu Tamanu Oil Ini pasti kalian udah sering banget denger soal Tamanu Oil ini kan Yang belum tau nih Aku akan jelasin Tamanu Oil itu adalah minyak yang dihasilkan dari biji tanaman Focalopilum inopilum yang diolah secara alami Dengan kandungan alkoholid yang tidak biasa Tamanu Oil dapat memberikan efek menyejukkan dan efek protektif pada kulit yang mengalami sunburn Habis itu kemerahan, bengkak, terus gigitan serangga Terus Pure Tamanu Oil nih yang ini akan membantu memberikan kehalusan dan kelembutan pada kulit Serta menyamarkan noda bekas jerawat Dan si Tamanu Oil ini juga tuh klaimnya bisa membantu keremajaan kulit Terus merawat struktur kulit Merawat kulit yang lagi berjerawat Sama bisa mengobati atau merawat kulit yang lagi beruntusan Sama bisa mengobati jerawat punggung sama bekas jerawat Kenapa bisa kayak gitu? Iya karena di dalam Tamanu Oil ini Dia ini punya sifat anti-flammasi, anti-bakteri, sama anti-mikroba Jadi bisa merawat kulit yang lagi berjerawat Nih aku kasih liat ya teksturnya kayak gimana Ini tuh bentukannya kayak gini, pipet gini Dan teksturnya bener-bener-bener oil gitu Karena kan emang ini tuh sejenis face oil Yang emang jenisnya tuh Tamanu, Tamanu Oil Tapi ini tuh face oil, ngerti gak sih? Iya Allah menepes dong dia Nih, jadi teksturnya tuh kayak Dia tuh tipe oil yang bukan oil yang cair gitu loh Tapi oil yang agak kental Makanya kalo misalnya pake Tamanu Oil ini Aku pakenya tipis-tipis aja Karena dia tuh kental Terus biasanya aku juga pakenya tuh pas malem-malem Jadi enak gitu loh Pas pake, abis pake ini di bagian-bagian yang lagi beruntusan Atau lagi ada jerawat kecil-kecil gitu Aku langsung tidur gitu Jadi besokannya bisa langsung cuci muka Oh iya buat kalian yang wajahnya tuh tipenya tuh oily skin Jangan takut karena ini minyak ya Soalnya banyak testimoni dari orang-orang yang Emang kulitnya tuh oily skin Ini tuh gak bikin kulit jadi makin berminyak banget gitu Karena emang dipakenya kan pas malem-malem Pakainya pas malem aja ya Kalo misalnya saran dari aku sih pakainya pas malem aja Jangan pake pas pagi-pagi Apalagi kulit kalian berminyak Tapi kalo misalnya kulit kalian kering normal To dry skin kayak aku Kayaknya gak masalah kalo dipake pas pagi hari Karena kan kalo aku sih malah butuh ke glowingan gitu kan Di muka aku Kalo aku sih gak apa-apa kalo dipake pas pagi-pagi Tapi bener-bener tipis-tipis banget aja Di bagian yang lagi bermasalah aja gitu Dan kalo misalnya kalian searching-searching nih di google Review Tamanu Oil itu banyak banget yang bilang Tamanu Oil tuh bagus buat ngebatin jerawat Sama bekas jerawat atau beruntusan gitu Tapi emang gak semuanya cocok sih Kayak yang namanya juga skincare kan Conok-conok kan Ada yang cocok ada yang enggak Cuman alhamdulillahnya kalo aku pribadi Aku cocok tapi harus dipake Bener-bener di spot yang lagi bermasalah aja Kalo misalnya di seluruh muka Aku kurang cocok kalo di aku Jadi kalo misalnya aku lagi Beruntusan atau lagi iritasi Aku pake di bagian-bagian situ aja Dan keliatan hasilnya tuh Sekitar seminggu, dua mingguan gitu loh Emang harus sabar Dan aku waktu itu pernah Sempat pake di adek aku Yang lagi jerawatan Sekarang udah mendingan banget Tadinya tuh bener-bener jerawat yang merah-merah gitu loh Terus aku pakein Tamanu Oil rutin gitu loh Malem, pas malem-malem Aku rutinin pake di bagian situ aja Tipis-tipis So sekarang jerawatnya udah mendingan banget Ini fotonya kayak gini Foto adek aku Bagusin Tamanu Oil ini Selain bisa mengobati jerawat Dia tuh bisa juga Menyamarkan bekas jerawat Abis itu beruntusan juga Dia juga bisa Abis itu bisa nyembuhin jamur-jamur di kuku Abis itu stretch mark Abis itu edge spot Edge spot itu tuh maksudnya Bintik hitam akibat penuaan Jadi kalo misalnya ada bintik-bintik hitam nih ya kan Karena penuaan itu tuh bisa disembuhin Disamarkan dengan Tamanu Oil ini Abis itu bisa juga untuk pertumbuhan kuku sama peremajaan rambut Ini emang ada beberapa testimoni yang bilang kalo misalnya dia pake Tamanu Oil ini Dia malah muncul jerawat tapi setelah itu setelah dipake terus-terusan Itu malah dia bisa menyembuhkan jerawat Itu tuh namanya purging ya kalo gak salah Iya purging Kalo misalnya purging itu dia tuh muncul jerawatnya Atau kayak geluntusannya tuh di bagian-bagian yang biasanya Misalnya kita biasanya muncul jerawat disini Terus terpake produk ini kita muncul lagi jerawat disini Itu namanya purging Jadi kayak apa ya Namanya tuh kayak adaptasi Nah adaptasi produk ke kulit kayak gitu Tapi nanti kalo misalnya dipake terus-terusan Itu tuh bisa malah bisa menghilangkan jerawat Malah bisa menyembuhkan Itu bisa keliatan sekitar seminggu sampai dua minggu Tapi kalo misalnya lebih dari dua minggu Kalian masih jerawatan Terus malah muncul jerawat di bagian-bagian yang tidak seharusnya Yang tidak semestinya Dan tidak biasanya Itu mungkin kalian breakout dan tidak cocok sama produk Kalo kalian hanya mengalami purging aja Menurut aku gak apa-apa Pake produknya Pake si Tamanu Oil ini Tapi kalo misalnya kalian ngalamin breakout Misalnya udah tiga minggu Terus udah hampir sebulan Kalian malah breakout Ya kalian sebaiknya dihentikan aja pemakaian produknya Jadi ya namanya juga produknya cocok-cocok kan Tapi kalo misalnya di aku Di adek aku Alhamdulillah sih cocok ya Kayak dua minggu udah keliatan Ini harganya berapa kak? Ini harganya Rp99.000 Tapi ini yang full size-nya ya Ada yang mini size Harganya cuma Rp25.000 Jadi kalo misalnya kalian mau nyobain dulu Itu ada yang ukuran segininya Nanti untuk online shopnya Aku beli di mana Aku pasti akan taruh link di description box Jadi kalian cek aja ya Segini dulu video dari aku Semoga video aku bermanfaat Dan bisa menjadi referensi untuk kalian Dan kalo misalnya kalian suka sama video aku Jangan lupa di share Like, comment, dan subscribe Makasih Dadah